Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 536 Meskipun si Jing hanya seorang wanita, ketika dia kejam, hanya sedikit pria yang dapat dibandingkan dengannya. Inilah perbedaan berada dalam keluarga besar. Dia dapat melihat sisi dunia yang berbeda. Dalam situasi ini, dalam situasi seperti ini, temperamenya secara alami lebih kuat dari orang biasa. Di hadapan Jianglan, yang pernah ingin membunuh putranya, bagaimana si Jing bisa menunjukkan belas kasihan? Jianglan berteriak kesakitan dan ada darah yang mengalir dari lubang hidungnya, yang membuat Jianglan ketakutan sekaligus panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa si Jing akan tiba-tiba muncul, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menghadapi kekerasan si Jing. Di mana cucuku? Si Jing melanjutkan. Itu adalah empat kata ini, tetapi empat kata yang sederhana membuat Jianglan gemetar. Tapi Jianglan tahu bahwa bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, ajalnya hanya akan lebih buruk. Pada saat ini, Jianglan, yang tidak punya pilihan, hanya bisa menunjukkan belas kasihan di depan si Jing, berharap dia akan mengasihaninya. Berlutut, Jianglan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi lemahnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan martabat sama sekali, bahkan jika yang berdiri di depannya seharusnya adalah ibunya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tolong jangan pukul aku, lepaskan aku. Jianglan bersujud dan memohon belas kasihan. Si Jing menatap Jianglan dengan dingin, wanita itu bungkam dan menolak untuk mengatakan apapun, tetapi si Jing masih curiga bahwa dia melakukan apa yang dilakukan Han Nian. Adapun Hiting yang menghilang, mungkin dia juga terluka olehnya. Tapi sekarang tidak ada bukti, dan Jianglan tidak mengakuinya, si Jing tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa membunuh Jianglan secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah ibu Suingsia. Si Jing khawatir dia akan membuat Han Sian tidak bahagia. Lagi pula, ketika Jianglan ingin membunuh Han Sian, Han Sian juga melepaskannya. Si Jing melewati Jianglan, berjalan ke sisi Suingsia, membantu Suingsia berdiri, dan berkata dengan lembut, Aku pasti akan menemukannya, ini bukan salahmu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah Suingsia mendengar kalimat ini, air mata itu bahkan lebih bergejolak. Saat ini, dia lebih suka disalahkan oleh si Jing, daripada dimarahi oleh si Jing, mungkin dia akan merasa lebih baik. Bagaimana bisa orang yang bahkan tidak bisa merawat putrinya sendiri bisa dirawat? Bu, aku mohon, kamu harus membantuku menemukan Han Yan, kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup, dan wajah apa yang harus aku hadapi tiga ribu. Suingsia berkata dengan getir. Si Jing mengangguk dan berkata kepada Yan Jun, saya tahu Anda memiliki banyak bawahan, mereka telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya untuk berguna. Tanggung jawab Anda adalah melindungi keluarga Han, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk menolak perintahku, kan? Yan Jun pasti tidak akan mengabaikan masalah ini, lagi pula dia adalah putri Han Sian, bahkan tanpa perintah si Jing, dia pasti akan menyelidiki secara diam-diam. Banyak orang mungkin mati, kata Yan Jun ringan. Selama itu bukan kematian Han Yan, sisanya tidak ada hubungannya denganku, tetapi kamu harus tahu bahwa Han Yan tidak mungkin mengalami kecelakaan, kata si Jing dingin. Yan Jun meninggalkan vila di lereng gunung tanpa sepatah katapun. Ini adalah pertama kalinya Yan Jun benar-benar marah selama bertahun-tahun. Yan Jun yang marah jelas merupakan binatang buas yang menakutkan, yang pernah mengaduk darah dan hujan di anjing, dan lelaki tua ini pernah menguasai dunia. Pukul 10, Mo yang muncul di vila. Ketika dia melihat si Jing, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa si Jing akan muncul di sini. Meskipun Jianglan dan si Jing sama-sama ibu Han Sian, ada perbedaan besar antara keduanya, yang pertama benar-benar diabaikan oleh Mo yang, tetapi yang terakhir layak untuk dihormati. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya hal-hal antara Han Sian dan si Jing, bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung Han Sian, dan dia juga pemimpin keluarga Han saat ini di anjing. Energi semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh Mo yang. Bagaimana mungkin bos di wilayah abu-abu kota awan kecil berani membandingkan dengan nyonya keluarga Han di anjing? Nyonya Han Mo yang menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. Si Jing berkata dengan dingin, sebagai bawahan Sian, kamu tidak melindungi putrinya dengan baik. Kelalaian tugas seperti itu sudah cukup bagimu untuk menebusnya dengan hidupmu. Meskipun Han Sian tidak pernah menganggap Mo yang sebagai bawahannya, si Jing kata apa yang dikatakan Jing tidak membuat Mo yang jijik sama sekali, karena di dalam hati Mo yang, posisinya sebagai dirinya memang bawahan Han Sian. Setelah aku menemukan Han Nian, tidak peduli bagaimana nyonya Han ingin menghukumku, Mo yang tidak akan pernah cemberut, kata Mo yang. Si Jing tidak meragukan kesetiaan Mo yang, dan bertanya, apa beritanya? Mo yang menghela nafas. Meskipun dia sudah membiarkan orang-orangnya keluar, tidak ada berita sama sekali. Saya sudah mengirim seseorang kerongsi. Selama Jiang ingin dibawa kembali, adalah mungkin untuk menghubungi Hiting, kata Mo yang. Kamu harus tahu dalam hatimu bahwa bahkan jika kamu menangkap Jiang ingin, kegunaan yang bisa dia tunjukkan sangat minim. Si Jing berkata terus terang, sekarang bahkan Hiting tidak bisa dihubungi, seberapa berguna Jiang ingin bisa ditangkap? Mo yang mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menangkap Jiang ingin dan mencobanya. Tidak ada jalan keluar, kata Mo yang. Jangan ganggu istirahat Ying Xia, kamu pergi dulu, lalu hubungi aku jika kamu punya berita, ini kartu namaku, kata Si Jing. Setelah Mo yang melangkah maju untuk menerima kartu nama Si Jing, dia menghela nafas dan berkata, menghibur Ying Xia, jangan terlalu khawatir, aku pasti akan menemukan Han Yan. Apa itu Han Xian bagimu? Si Jing bertanya tiba-tiba. Mo yang tertegun sejenak, dan menjawab tanpa berpikir, kakak yang bisa melindungimu dengan nyawamu. Si Jing tersenyum ringan, jelas sangat puas dengan jawabannya, dan berkata, aku harap kamu tidak mengecewakanku, Han Xian mungkin tidak akan membunuhmu, tapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu. Si Jing tidak takut. Dari ancaman itu, karena jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Han Nian, dia sendiri tidak akan berhadapan langsung dengan Han Xian. Setelah Mo yang pergi, Si Jing membawa Su Ying Xia, yang sudah tertidur, kembali ke kamarnya, dia kelelahan dan menangis kehabisan tenaga. Di kamar tidur utama kedua, Jiang Lan melihat dirinya dicermin dan hampir dipukuli tanpa bisa dikenali oleh Si Jing. Kebencian ini diingat Jiang Lan di dalam hatinya. Begitu dia diberi kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak akan pernah melunakan hatinya terhadap Si Jing. Keluarga miskin, cepat atau lambat aku, Jiang Lan, akan membuatmu berlutut dan bersujud di depanku dan mengakui kesalahanmu. Han Xian terkutuk, Han Nian terkutuk, Si Jing bahkan lebih terkutuk. Jiang Lan mengertakan giginya. Gigi dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam baginya, jika Anda tidak bisa membalas dendam ini, tidak peduli seberapa besar kemuliaan dan kekayaannya, itu tidak akan menjadi rasa untuk dinikmati. Setiap kali ada kemarahan, Jiang Lan akan melampiaskan pada Su Guayao di tempat tidur, dan hari ini tidak terkecuali setelah meninju dan menendang Su Guayao untuk sementara waktu, emosinya lega. Tian Jia Villah, setelah mengetahui bahwa Han Nian telah diculik, Tian Changsheng dan Tian Ling'er tidak duduk diam, mereka menggunakan semua koneksi mereka untuk menyelidiki masalah ini, tetapi sayangnya, setelah sehari, tidak ada keuntungan sama sekali. Keduanya kembali ke rumah satu demi satu. Tian Changsheng berlari selama sehari dan berbaring di sofa dengan wajah lelah. Ketika Tian Ling'er pulang, dia melepaskan sepatunya, lalu pergi ke Tian Changsheng dan meringkuk di sampingnya. Kakek, bagaimana kabar Xiao Nian Er sekarang? Dia tidak akan mengalami kecelakaan, Tian Ling'er bertanya dengan cemas. Ekspresi Tian Changsheng sangat serius. Han Nian meninggalkan ibunya beberapa hari yang lalu. Tian Changsheng merasa khawatir hanya dengan memikirkan situasi yang dihadapinya sekarang. Tapi kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Kalau tidak, begitu Han Sian kembali, untuk Yun Cheng, langit akan runtuh, kata Tian Changsheng. Dia sangat jelas tentang temperamen Han Sian. Seorang pria muda, tetapi dia juga memiliki pantatnya sendiri. Garis setelah garis bawah disentuh, sisi yang dia tunjukkan benar-benar menakutkan. Jika ada kecelakaan dengan Han Nian, Tian Changsheng tidak akan ragu bahwa Han Sian akan menyebabkan kekacauan di Yun Cheng, dan bahkan seluruh struktur Yun Cheng akan berubah karena dia. Tidak berlebihan untuk menyebut Han Sian sebagai orang nomor satu di Yun Cheng hari ini. Meskipun saya tidak memiliki ayah yang kuat, saya benar-benar beruntung memiliki saudara yang begitu kuat, kata Tian Ling'er. Bab 537 Ketika terjadi kekacauan hebat di Yun Cheng, begitu pula pusat bumi. Di api penyucian di bumi ini, udaranya penuh dengan darah, dan mayat-mayat yang bisa dilihat di mana-mana jelas merupakan mimpi buruk bagi orang biasa. Saudara Sian, sepertinya, sepertinya kita telah membunuh semua orang di pusat bumi. Kata Gobhar kepada Han Sian dengan ngeri, Masih di depan pintu yang tertutup, tetapi tidak ada orang gila yang mengambil inisiatif untuk Sen datang ke pintu, yang mengejutkan para penjual untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Ratusan orang di pusat bumi, apakah mereka semua terbunuh? Bagi para Gobhars yang tidak pandai membunuh orang dan menikmati jail breaking, ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Han Sian melirik Dao 12, karena tidak ada yang muncul, itu berarti hanya mereka bertiga yang hidup di pusat bumi. Tetapi mereka masih belum menemukan mekanisme untuk membuka pintu, dan masalah yang mereka hadapi belum diselesaikan dengan membunuh semua orang itu. Saudara Sian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dao 12. Han Sian tidak menjawab pertanyaan Dao 12, tetapi mengatakan sesuatu yang membingungkan Dao 12 dan Gobhar. Aku telah membunuh semua orang. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu ingin menjadi kura-kura sepanjang waktu? Han Sian mengucapkan kata-kata ini kepada orang-orang di belakang layar. Pasti ada seseorang yang memantau semua ini, meskipun Han Sian tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dengan semua orang sudah mati, bukankah dia mencapai tujuannya? Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka secara sukarela. Gobhar dan Knife 12 memandang Han Sian pada saat yang sama. Jelas, kata-katanya membuat khawatir orang-orang di belakang layar, sehingga orang-orang di belakang layar akan membuka pintu. Saudara Sian, apakah Anda ingin masuk? Tanya Dao 12. Ruang di pintu ini tidak besar, lebih seperti lift. Adapun kemana harus pergi, Anda hanya bisa tahu di mana itu dengan duduk. Surga atau neraka? Hidup atau mati? Han Sian tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, itu satu-satunya cara, dan dia harus pergi. Pergi dan jemput kakekku, kata Han Sian kepada tukang goper. Gopers menerima pesanan dan berlari sepanjang jalan, dan segera membawa hantian yang bersamanya. Kakek, kita bisa segera pergi dari sini. Han Sian berkata kepada hantian yang. Hantian yang berjalan sepanjang jalan, mayat-mayat itu mengejutkannya, tetapi dia tahu betul bahwa masalah bagi Han Sian tidak pernah benar-benar dimulai. 3000, kakek ingin memberi tahumu sesuatu, kata hantian yang. Tunggu dan bicara lah perlahan ketika kamu punya waktu. Meskipun Han Sian sangat ingin tahu, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk mendengarkan ceritanya. Hantian yang menghela nafas dan tidak bersikeras, dan mengikuti Han Sian ke dalam lift. Lift tidak berjalan sangat cepat, dan butuh beberapa menit untuk berhenti. Ketika pintu lift terbuka, pembusan angin alami bertiup di depan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka telah datang keluar pusat bumi, tetapi bau angin ini membuat orang merasa sangat aneh. Berjalan keluar dari lift, pemandangan di depannya langsung membuat Dao Shishi dan Gopar tercengang. Laut tak berujung, berkilau. Pusat bumi ternyata adalah kapal barang raksasa di laut. Gopar menggosok matanya, tidak begitu percaya dengan fakta di depannya. Sejak datang ke pusat bumi, Gopar telah menentukan bahwa pusat bumi memang berada di posisi bawah tanah menurut penilaiannya sendiri, dan gempa bumi yang sering terjadi dapat membuktikan hal ini. Ketika hal-hal yang selama ini dia yakini tiba-tiba tersaji dihadapannya dengan cara yang berbeda, si Gopar agak sulit menerimanya. Ekspresi Dao Tuelfei sama-sama mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa pusat bumi yang terkenal di dunia akan mengapung di laut sepanjang waktu? Berapa banyak orang yang ingin mengetahui lokasi sebenarnya dari pusat bumi, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pusat bumi adalah apakah lokasi berubah setiap saat? Tidak heran setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil menemukan lokasi pusat bumi, dan tidak ada yang berhasil melarikan diri. Bahkan jika orang-orang itu cukup beruntung untuk melarikan diri ke geladak dan melihat laut tak berujung ini, mereka hanya akan putus asa. Ekspresi Hansian luar biasa tenang, dan dia tampaknya tidak terkejut sama sekali, karena dia telah menemukan bahwa guncangan gempa itu sangat aneh. Ketika tikus lokal percaya bahwa mereka berada di bawah tanah, Hansian memiliki pendapat yang berbeda. Di hatinya, Saudara Sian, pusat bumi sebenarnya adalah kapal barang yang sangat besar kata Gopar dengan mata terbelalak. Tidak heran tidak ada yang bisa melarikan diri. Di lingkungan ini, bahkan jika ada kesempatan untuk lari ke geladak, itu adalah jalan buntu. Dao Shishi menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang, melompat dari perahu adalah jalan buntu, kata Gopar. Jangan khawatir, karena Tuhan di belakang layar dapat membiarkan kita datang ke sini, dia pasti tidak akan membiarkan kita mati, kata Hansian. Pisau dua belas dan Gopar melihat sekeliling dengan waspada karena Hansian berkata demikian, seseorang pasti akan segera muncul. Benar saja, sosok ramping datang jauh. Dia jelas seorang pria, tetapi dia terlihat lebih lembut daripada seorang wanita, dan dia jelas merupakan kecantikan yang centil dan menakjubkan dengan riasan. Perkenalkan diri saya, nama saya Nangong Falcon. Pria cantik itu berkata kepada Hansian dengan senyum di wajahnya. Aku tidak perlu tahu siapa kamu, kamu benar-benar berani ketika kamu muncul sendirian di depanku. Hansian berkata dengan dingin. Sangat mudah untuk membunuhku dengan kekuatanmu, tetapi karena aku berani tampil seperti ini, apakah kamu pikir aku tidak akan bergantung padanya? Nangong Falcon berkata dengan ringan. Hansian secara alami tahu bahwa dia tidak akan sebodoh itu, tetapi tidak ada seorang pun di dekatnya. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kartu truf, Hansian yakin bahwa dia dapat menaklukkannya dalam waktu singkat, selama dia bisa mengendalikan Nangong Falcon. Hidup di tangannya sendiri, tidak peduli berapa banyak bawahan yang dia atur secara diam-diam, itu tidak akan berhasil. Kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Suara Hansian baru saja jatuh, dan sosok itu melesat seperti panah, tetapi dia sudah menipu dirinya sendiri dalam sekejap, mencekik leher Nangong Falcon. Bagaimana, kamu tidak mengharapkan kecepatanku, kan? Hansian berkata dengan ringan. Wajah halus Nangong Falcon berubah mengerikan, dan dia mengertakan gigi dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk berlutut untukku sekarang, jika tidak, aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Hansian tersenyum lembut dan berkata, jika kamu terlihat seperti itu. Seorang wanita benar-benar sempurna, tetapi sayang sekali kamu seorang pria, tetapi kamu terlihat yin dan yang. Nangong Falcon paling membenci orang yang berbicara tentang penampilannya, tetapi siapapun yang mengatakan dia terlihat seperti itu. Seperti seorang wanita yang ditumbuhi rumput liar di kuburannya, tidak ada yang bisa menyentuh sisik terbalik Nangong Falcon. Berlutut dan minta maaf Nangong Falcon memarahi dengan dingin. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Hidupmu sudah ada di tanganku. Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak bawahan, aku bisa membunuhmu sebelum mereka membunuhku. Apakah kamu bersedia menguburmu bersamaku? Han Sian tersenyum. Nangong Falcon mengeluarkan ponselnya, Han Sian sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Ketika dia beralih ke gambar bayi, Han Sian memiliki perasaan tidak menyenangkan yang kuat di hatinya. Kamu belum pernah melihat gadis merah muda ini? Aku mendengar nama keluarganya Han. Siapa namanya Han Nian? Kata Nangong Falcon. Nama belakang namahan baca. Kalimat ini membuat Han Sian merasa seperti terkena sambaran petir. Apakah ini putrinya? Han Sian menyembunyikan ponselnya dari Nangong Falcon untuk pertama kalinya, dan senyum yang sangat lembut muncul di wajahnya tanpa sadar. Putri, ini putrinya. Han Sian tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki anak perempuan begitu cepat. Han Nian, apakah itu dinamai setelah hilang? Han Sian menyeka air mata dari sudut matanya. Tepat ketika dia menangis dengan gembira, kata-kata Nangong Falcon membawa Han Sian kembali ke kenyataan. Gadis kecil yang lucu, kamu tidak ingin dia mati, kan? Kata Nangong Falcon. Han Sian tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Nangong Falcon dengan marah, dan berkata, apa yang kamu lakukan padanya, di mana dia? Jangan bersemangat, dia baik-baik saja sekarang, aku bahkan menyewa seseorang untuk merawatnya. Tetapi jika Anda tidak mematuhi, saya tidak dapat menjamin keselamatannya, jika pelayan itu secara tidak sengaja menyiramnya dengan air mendidih, atau secara tidak sengaja jatuh ke tanah, itu akan menjadi cedera yang sangat serius baginya di usia yang begitu muda. Nangong Falcon berkata dengan bangga, Han Sian ingin membunuh Nangong Falcon, dan dorongan ini tak terbendung. Tapi dia tahu itu tidak bisa dilakukan. Dengan Han Nian di tangannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendengarkan apa yang dikatakan Nangong Falcon. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Han Sian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, berlututlah. Bab 538 Nangong Falcon memandang Han Sian dengan senyum di wajahnya, dan matanya penuh dengan godaan. Bagaimana dengan yang kuat? Bagaimana jika dia membunuh pusat bumi? Di depannya, dia masih bisa menjadi anjing goyang yang jujur, yang membuat Nangong Falcon sangat menyenangkan. Dia suka mengendalikan orang-orang seperti Han Sian, dan semakin kuat dia, semakin banyak penaklukan yang akan dia rasakan. Terlalu banyak pria yang mengatakan bahwa dia terlihat seperti wanita, dalam keadaan penampilannya tidak dapat diubah, hati Nangong Falcon menjadi terdistorsi. Dia ingin menunjukkan kepada mereka yang mengatakan dia terlihat seperti wanita, bahkan pria kuat seperti Han Sian hanya bisa berlutut di depannya. Aku berlutut pada saat ini, Dauh 12 tiba-tiba berkata, berjalan ke Nangong Falcon, dan berlutut tanpa ragu-ragu. Dan aku. Gopar berjalan ke Nangong Falcon hampir bersamaan. Mereka berdua lebih suka dipermalukan daripada melihat Han Sian berlutut di Nangong Falcon. Terlepas dari apakah itu Dauh 12 atau Gopar, Han Sian adalah pria yang sangat kuat, dan pria yang kuat tidak dapat dipermalukan. Nangong Falcon tersenyum dingin dan berkata dengan jejik, Kalian berdua bukan apa-apa, Anda tidak memenuhi syarat untuk berlutut untuk saya. Apakah Anda masih ingin menggantikannya? Berlebihan? Nangong Falcon menendang bahu Dauh 12 dan memarahi dengan dingin apakah aku terlalu berlebihan. Tanyakan padanya, apakah dia pikir aku terlalu berlebihan? Pada saat ini, Han Sian jelas memiliki tindakan menekuk kaki. Melihat adegan ini, Dauh 12 dan Gopar sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak Sian, jangan kakak Sian. Keduanya berseru pada saat yang sama, tetapi tidak menghentikan Han Sian yang berlutut. Itu hanya kehidupan kecil selama beberapa hari. Han Sian tidak dapat menemaninya ketika dia datang, dan sekarang telah membawa bahaya yang begitu besar. Dalam hati Han Sian, dia memiliki rasa bersalah yang kuat untuk Han Nian. Perasaan, itu hanya berlutut, apa itu? Han Sian rela melakukan apa saja selama itu bisa membuat Han Nian tetap aman. Nangong Falcon tertawa keras, harga dirinya melampaui kata-kata, dan dia berkata dengan keras ada apa dengan menjadi kuat. Kamu tidak perlu menundukkan kepala di depan Nangong Falconku. Dia pergi. Han Sian mengertakan gigi dan bertanya. Nangong Falcon menahan tawanya, berjalan di depan Han Sian, dan berkata dengan merendahkan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anjing bagiku. Aku akan memberitahumu untuk pergi ke barat, tetapi kamu tidak bisa pergi ke timur, mengerti? Han Sian rendah mengangguk kepalanya, dia terus bertanya, bagaimana kamu ingin membiarkannya pergi? Nangong Falcon tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambak rambut Han Sian Kier, dan berkata, kamu hanya seekor anjing, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang kondisinya. Han Sian menatap Nangong Falcon dengan mata menyala. Dia tahu bahwa kompromi berulang kali tidak akan membuat Han Nian benar-benar aman. Memperlakukan Nangong Falcon sebagai anjing hanya akan memberi Nangong Falcon modal yang cukup. Dia harus memiliki jawaban yang jelas, dan memberi tahu Nangong Falcon bahwa meskipun dia akan digunakan, syaratnya harus dibayar. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Han Sian bertanya untuk ketiga kalinya. Mata yang dingin membuat Nangong Falcon merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, di bawah tatapan mata seperti itu, Nangong Falcon merasa bahwa dia bisa mati di tangannya kapan saja. Meskipun ia memiliki Han Nian sebagai kartu ancaman, Nangong Falcon juga takut membuat Han Sian kehilangan akal sehatnya. Mengubur dirinya dengan seorang anak yang berusia kurang dari beberapa hari adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Nangong Falcon. Hidupnya di atas segalanya, bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh? Bantu aku dengan beberapa hal, selama aku puas, aku akan membiarkanmu pergi, kata Nangong Falcon. Aku ingin mereka kembali ke Yun Cheng dengan selamat. Han Sian melirik Dao 12 dan tiga lainnya dan berkata, Apakah kamu tahu bahwa aku benci ketika orang lain memberitahu aku kondisinya? Kata Nangong Falcon dengan ekspresi muram. Han Sian tidak berbicara, dan menatap lurus ke arah Nangong Falcon, yang membuat Nangong Falcon merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi Nangong Falcon memperlakukan Han Sian sebagai seekor anjing. bagaimana mungkin dia mau berkompromi dengan Han Sian? Tiga, hanya satu yang bisa bertahan, kamu pilih. Nangong Falcon berkata, dia ingin memberi Han Sian pelajaran dan memberitahu dia konsekuensi dari ketidaktaatan. Kalimat ini membuat Dao 12 dan Goplar tertegun sejenak. Hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, jadi Han Tianyang secara alami adalah orang yang selamat. Lagi pula, Han Sian datang ke Earth Center untuk menyelamatkan Han Tianyang. Saudara Sian, aku bisa mati. Pisau 12 berkata tanpa ragu-ragu. Sebelum datang ke pusat bumi, dia sudah memegang jantung kematian Fana, dan kehidupan Tang Qingwan telah diatur, dia tidak akan khawatir, dan jika Anda ingin mati sendiri, Anda tidak harus membuat pilihan untuk Han Sian. Goplar tidak memiliki tekad knive 12V, jadi dia tampak sangat terjerat dan ragu-ragu, dia akhirnya keluar dari pusat bumi, dan dia tidak mau mati seperti ini. Apa yang masih kamu pikirkan? Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Dao 12 berkata kepada tukang Goplar. Goplar menundukan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya untuk mati secara sukarela, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia ingin hidup. Dia tahu betul bahwa dia dan Han Tianyang bisa tidak membandingkan. Pada saat ini, Han Sian tiba-tiba mengeluarkan belati sepanjang 1 inci. Nanggong Falcon berpikir bahwa Han Sian akan menyerangnya, jadi dia mundur beberapa langkah dan berkata kepada Han Sian-Han Sian, jangan lupa, putrimu masih di tanganku. Ribuan tangan mengangkat pisau dan jatuh, dan belati itu langsung dimasukkan ke pahanya. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang tahu mengapa Han Sian melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Nanggong Falcon bertanya dengan ngeri, apakah orang ini gila? Mengapa memberi diri Anda pisau? Kamu telah mengerahkan begitu banyak. Aku pasti sangat berharga bagimu. Jika aku terluka, apakah itu akan menunda rencanamu? Han Sian berkata tanpa mengubah ekspresinya, bahkan tanpa mengerutkan kening, dan setelah berbicara, dia mengeluarkan belati lagi. Hati Nanggong Falcon tenggelam. Han Sian memang sangat berharga baginya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan seluruh pusat bumi karena Han Sian? Justru karena kemunculan Han Sian itulah inti bumi kehilangan makna aslinya. Semua orang di dunia ini menganggap inti bumi sebagai bisnis yang menguntungkan, tetapi hanya inti keluarga Nanggong yang tahu bahwa keberadaan inti bumi itu sendiri adalah untuk mencari ahli untuk keluarga Nanggong. Keluarga Nanggong kaya dan berkuasa, tetapi ada lingkaran lain di dunia ini, dan lingkaran itu tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki uang. Itu harus memiliki nilai kekuatan yang kuat. Itu adalah lingkaran atas yang sebenarnya, bukan yang luas. Seperti semua orang tahu, itu membuat kelas atas di kerumunan sekuler keluar dari kepala mereka. Aku ingin mereka bertiga pergi tanpa cedera. Suara itu jatuh, dan Han Sian mengayunkan pisaunya lagi dan menusuk pahalainya. Tiga ribu seru Han Tianyang Tiga ribu saudara Daud 12 berteriak kesakitan. Tukang Gopar menundukan kepalanya, gemetar ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia tidak menyangka Han Sian akan melakukan hal seperti itu untuk membuat mereka tetap hidup. Sampai saat ini, Gopar tampaknya mengerti mengapa Daud 12 rela mati untuk Han Sian. Han Sian masih tidak mengubah wajahnya, meskipun kakinya merah darah, dia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Apakah kamu benar-benar gila? Nangong Falcon memarahi dengan marah melalui gigi terkatuk. Untuk menyelamatkan dua orang yang tidak relevan, orang ini rela melukai dirinya sendiri, yang membuat Nangong Falcon tidak dapat membayangkan apa yang ada dalam benak Han Sian. Ini hanya dua bawahan. Jika Anda mati, Anda akan mati. Apa masalahnya? Han Sian menghunus pisaunya lagi, dia tidak berani membunuh Nangong Falcon, karena Han Nian masih ada di tangannya. Dan dia tidak ingin melihat Daud 12 dan Gopar mati di sini, jadi ini adalah satu-satunya pilihannya. Nilainya terletak pada keterampilannya yang kuat, yang juga merupakan poin bahwa Nangong Hayabusa ingin menggunakannya, jika dia terluka, nilainya akan melemah. Dia bertaruh, bertaruh bahwa Nangong Falcon tidak ingin melihatnya terluka, meskipun peluangnya sangat kecil. Tetapi ketika tidak ada pilihan, satu-satunya pilihan adalah mencoba. Jika kamu tidak gila, bagaimana kamu bisa bertahan? Han Sian berkata dengan ringan. Nangong Falcon tidak mau berkompromi dengan Han Sian atas masalah ini, tetapi mata Han Sian sepertinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak setuju, masalah ini akan berlanjut. Jika Han Sian terus terluka, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Menghancurkan seluruh pusat bumi, jika itu hanya sia-sia sebagai gantinya, bagaimana ini bisa dijelaskan kepada seluruh keluarga? Bab 539 Melihat keraguan Nangong Falcon, ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki semacam ketakutan di dalam hatinya, dan Han Sian lebih yakin bahwa dia dapat menggunakan ini untuk memeras Nangong Falcon. Seluruh inti bumi telah dihancurkan, dan dengan harga yang begitu mahal, apakah kamu bersedia kembali dengan tangan kosong? Kata Han Sian. Nangong Falcon terkejut. Ketakutannya benar-benar ditebak oleh Han Sian. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf di tangannya, selama dia mengambil nyawa Han Nian di tangannya sendiri, Han Sian hanya bisa membiarkannya mengirimnya. Membunuh ketiga orang ini tidak berarti banyak bagi Nangong Hayabusa, dia tidak perlu dikritik oleh keluarganya untuk orang-orang yang tidak relevan ini. Aku bisa membiarkan mereka pergi, tetapi jika kamu tidak bisa memuaskanku, aku bisa membiarkan seseorang membunuh mereka kapan saja, termasuk putrimu. Kata Nangong Falcon. Han Sian merasa lega ketika mendengar ini, berjalan ke Dao 12, dan berkata dengan suara rendah, Setelah kamu kembali, bantu aku merawat Ying Xia dan katakan padanya bahwa aku pasti akan menyelamatkan Han Nian agar dia tidak terlalu khawatir. Dao 12 melihat luka di paha Han Sian, mengambil nafas dalam-dalam, dan berkata, Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Hidup Dao 12 hanya hidup untuk melindunginya. Han Sian tersenyum. Dia menepuk kepala Dao 12 dan berkata, Kamu masih memiliki seorang putri, dan kamu harus menjaga putrimu sendiri. Setelah berbicara, Han Sian berjalan ke Han Tianyang lagi, menatap Han Tianyang yang tampak khawatir, kata Han Sian kakek, Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup untuk mendengarkan ceritamu. Perubahan hidup Han Tianyang memiliki suara serak, dan berkata, Hiduplah, kembalilah hidup-hidup, masih banyak orang yang menunggumu. Han Sian mengangguk. Berbalik ke Nangong Falcon dan berkata, Kirim mereka pergi. Nangong Falcon mengangkat tangannya, dan sebuah helikopter di dek dimulai. Ketika ketiganya masuk ke helikopter, Han Sian merasa lega, tidak peduli apa yang harus dia hadapi selanjutnya, dia harus hidup demi Han Nian. Beri aku waktu untuk pulih dari cedera. Setelah cedera sembuh, aku bisa melakukan apa saja untukmu, kata Han Sian kepada Nangong Falcon. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, dan Anda adalah orang paling kejam yang pernah saya temui, tetapi jangan lupa bahwa putri Anda masih ada di tangan saya, kata Nangong Falcon. Apakah kamu sengaja mengingatkanku karena kamu takut padaku? Han Sian bertanya sambil tersenyum. Kalimat ini membuat ekspresi Nangong Falcon langsung muram, dan berkata, kamu hanya anjingku, bagaimana aku bisa takut padamu. Han Sian tersenyum dan berhenti berbicara. Jika Nangong Falcon tidak takut padanya, mengapa dia harus mengingatkannya seperti ini? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, bukankah dia sudah menunjukkan rasa takutnya pada Han Sian? Tidak mengakui bukan berarti tidak terjadi. Cloud City dalam dua hari. Ketika Dao 12 dan tiga orang muncul di pintu Modu, adik-adik di pintu tercengang, dan dengan cepat memberitahu Mo Yang dan Lin Yong tentang berita itu. Dalam waktu kurang dari satu menit, mereka berdua berlari ke pintu dengan angin di bawah kaki mereka. Kenapa hanya ada kamu, tiga ribu Mo yang bertanya pada Dao 12, murid-muridnya jelas gemetar, seolah-olah dia takut dengan apa yang terjadi pada Han tiga ribu. Saudara Sian masih hidup. Dao 12 tahu apa yang dia takutkan, dan dengan cepat menyangkal idenya. Mo yang menghela nafas lega dan berkata, apakah dia sudah kembali ke vila di lereng gunung. Dao Shishi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Mo Yang apa yang terjadi di pusat bumi. Setelah mendengar ini, Mo yang menggertakan giginya, dan orang yang menangkap Han Yan ternyata adalah seorang pria dari pusat bumi, dan orang itu benar-benar mengancam Han Sian untuk melakukan sesuatu untuknya. Ini terlalu tercelah. Han Yan baru lahir beberapa hari yang lalu, hanya seorang anak kecil. 12. Kamu membunuh semua orang di pusat bumi, dan tidak ada yang tersisa. Lin Yong bertanya, punggungnya dingin. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pusat bumi, dia juga tahu itu. Ada siapa itu? Jika itu benar-benar apa yang dikatakan Dao 12, itu akan luar biasa. Ya, ini mungkin ujian nangong Falcon untuk saudara Sian, kata Dao Shishi. Lin Yong menghela nafas lega. Harga yang harus dibayar untuk tes ini terlalu tinggi, dan kekuatan Han Sian benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar mencapai hal yang luar biasa. Lin Yong pergi beli jas untuk lelaki tua itu dan kembali, dan kirim dia kembali ke vila sisi gunung nanti, kata Knifei 12V kepada Lin Yong. Lin Yong dengan hati-hati melirik Han Tianyang, ini adalah sosok legendaris Dianjing sebelumnya, dan dia sudah mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup rebus panci. Mo yang juga menghormati Han Tianyang, bukan hanya karena identitasnya sebagai kakek Han Sian, tetapi juga karena kemampuan Han Tianyang. Dianjing tahun itu, Han Tianyang mulai dari nol dan menciptakan cerita legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu di dunia bisnis atau di wilayah abu-abu, perbuatan Han Tianyang beredar. Banyak orang menganggap Han Tianyang sebagai idola, bahkan hari ini, setelah Han Tianyang kematian selama bertahun-tahun, namanya masih sangat keras. Tuan Han, aku akan membawamu kembali ke vila di lereng gunung nanti. Mo yang bertanya. Han Tianyang mengangguk. Setelah Lin Yong membeli kembali baju ganti, dia juga menemukan penata rambut. Lagi pula, setelah bertahun-tahun di pusat bumi, rambut dan janggut Han Tianyang yang berantakan membuatnya tampak seperti pengemis, dan jelas tidak pantas untuk pergi. Kembali dalam gambar ini. Setelah memotong rambutnya dan mencukur jenggotnya, Han Tianyang segera memulihkan banyak energi, dan bahkan mendapatkan kembali auranya, aura seorang atasan yang tidak marah dan sombong membuat moyang, sang bos, seperti adik di depannya. Di area vila gunung genting, Mo yang baru saja mengirim Han Tianyang ke gerbang vila. Han Tianyang berjalan kaki, Tian Changsheng segera menerima berita itu, dan mau tak mau membuat lelaki tua Tian Changsheng memerah karena kegembiraan. Sebagai rekan Han Tianyang, Tian Changsheng tahu lebih banyak tentang perbuatan Han Tianyang daripada anak muda saat ini. Di zamannya, Han Tianyang hampir menjadi sosok legendaris, dan bahkan banyak orang memperlakukannya sebagai dewa di dunia bisnis, bahkan di awal. Tian Changsheng juga menganggap Han Tianyang sebagai idola. Tian Changsheng tidak dapat membayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi jika orang-orang Dianjing tahu bahwa Han Tianyang masih hidup. Mungkin orang-orang itu akan hidup dalam teror mulai sekarang, kan? Ketika dia datang ke vila di lereng gunung, Han Tianyang membunyikan bel pintu. Di masa lalu, Hiting melakukan hal-hal seperti membuka pintu, tetapi sekarang Hiting menghilang dengan tuduhan yang tidak beralasan, dan hanya ada Jianglan, Su Yingsia, dan Si Jing di rumah. Su Yingsia sedang kesurupan, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk membuka pintu. Dan Jianglan tidak punya nyali untuk membiarkan Si Jing melakukan hal sepele seperti itu, dan berjalan ke pintu dengan tatapan enggan. Ketika pintu terbuka, Jianglan segera menunjukkan ekspresi tidak sabar ketika dia melihat Han Tianyang. Orang tua malang ini tidak mungkin mengetuk pintu yang salah. Apa yang kamu lakukan? Jianglan bertanya dengan kasar. Temukan menantu perempuanku, kata Han Tianyang. Jianglan tersenyum dingin, ini terlihat seperti orang tua yang malang, benar-benar pergi ke vila di lereng gunung untuk menemukan menantu perempuannya. Orang tua, Anda telah menemukan tempat yang salah. Melihat Anda miskin, bagaimana mungkin menantu perempuan Anda tinggal di sini? Kata Jianglan dengan jijik. Han Tianyang sedikit mengernyit dan bertanya, siapa kamu? Mendengar ini, Jianglan menunjukkan ekspresi puas dan berkata, saya adalah pemilik vila ini, Anda bahkan tidak mengenal saya, Anda masih di sini. Menantu perempuan, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Apakah itu cara yang salah? Mustahil. Meskipun Han Tianyang tidak terbiasa dengan area vila gunung genting, hanya ada satu vila di lereng gunung, jadi bagaimana dia bisa salah? Melihat Han Tianyang masih bertahan, Jianglan menjadi tidak sabar dan berkata, kamu cepat, jangan berjalan ke area vila kelas atas ini dengan linglung, ini bukan tempat di mana orang miskin sepertimu bisa datang dengan santai, kali ini kamu beruntung. Saya belum ditemukan oleh keamanan, tetapi saya tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali. Setelah berbicara, Jianglan hendak menutup pintu ketika dia tiba-tiba mendengar suara Xi Jing di belakangnya. Ayah Xi Jing menatap Han Tianyang dengan tidak percaya. Meskipun dia selalu berpikir bahwa Han Tianyang masih hidup, ketika dia melihat Han Tianyang dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Jianglan berdiri di sana tercengang. Orang tua ini sebenarnya ayah Xi Jing. Mungkinkah menantu perempuan yang dia cari adalah Xi Jing? Omong-omong, laki tua di depannya, dia, dia adalah Han Tianyang yang legendaris dari keluarga Han. Jianglan sangat ketakutan hingga hatinya bergetar.